Bumi dan Alam Semesta Kelompok 3 terdiri dari Niku Kusuma Wijaya NIM 075 Ini Kurniasari NIM 076 Alviana NIM 077 Heri Sutresno NIM 078 Novita Virus NIM 079 Nur Kurdyati NIM 080 Anacotur Farahya NIM 081 Bagaimana terbentuknya Tata Surya? Apakah yang kalian ketahui tentang Alam Semesta? Bagaimana asal-usur Tata Surya? Bagaimana sistem Tata Surya? Dan apa itu Alam Semesta? Alam Semesta merupakan istilah yang digunakan untuk seluruh ruang dan waktu Kontinu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya Orang Yunani kuno pada abad ke-14 Beranggapan bahwa bumi merupakan dataran yang pipit Dan menganggap bumi sebagai pusat dari semua arteri yang ada di Alam Semesta termasuk matahari Di tahun 1540 Niklaus Korperensus berpendapat Dia memperkenalkan teori heliocentri Dan menyatakan bahwa semua materi termasuk bumi Bergerak mengelilingi matahari Dan pada tahun 1564 sampai 1642 Galilei telah ditemukan teleskop yang semakin mempermudah pengamatan benda-benda akasa Umur Alam Semesta Ahli Fisika Jagat Raya berasal dari unsul hidrogen Sedangkan unsul lainnya merupakan sintesis terjadi di dalam planet Alam Semesta mula-mula dalam keadaan mampat Tidak menetap dan meledak Melemparkan gumpalan besar dan tempatnya mengembang bergerak menjauh Maka terbentuklah galaksi Maka umur Jagat Raya dapat ditentukan dengan membagi jarak dengan kecepatan mengembangnya Umur Jagat Raya berkisar antara 10 sampai 15 miliar tahun Asal-usul Alam Semesta Terbagi menjadi dua Yang pertama Mikrokosmos Tahun 1665 Oleh Robert Hawkey Melihat sel sebagai kotak-kotak kecil yang berisi bagian kehidupan Pada tahun 1869 Fried Michel berpendapat bahwa memisahkan suatu zat dari inti sel Yang kedua Makrokosmos Teori Bing-Beng Teori Steady State Dan Teori Osilasi Pembentukan Tata Surya Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan mengenai cara terbentuknya tata surya Yang pertama Hippotensis Nebular Kahn N. Lippres pada tahun 1796 Menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari kondensasi masa awan gas atau masa kabut gas yang sangat panas Yang kedua Hippotensis Planet Tensial yang dikemukakan oleh Chamberlain Moulton Hippotensis ini bertolak belakang dengan teori nebular Perbedaan adalah terletak pada asumsi bahwa terbentuknya planet tidak harus satu badan Tetapi Di asumsikan ada bintang besar lain yang kebetulan sedang lewat di dekat bintang Dimana tata surya kita merupakan bagiannya Yang ketiga Yaitu Hippotensis Tidal Pertama kali oleh James Jean N. Harlot Jupiter 1999 Teori ini Planet merupakan percikan dari matahari Planet-planet dalam tata surya Yang pertama matahari sebagai pusat tata surya Marius merupakan planet terdekat dengan matahari dan merupakan planet terkecil Venus menemati rutan kedua terdekat dari matahari Planet ini dikenal dengan nama bintang kejora Yang ketiga Bumi Besarnya hampir sama dengan Venus dan satu-satunya planet yang berpenghuni Mars memiliki dua bulan yang bernama Apobos dan Deimos Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya Jupiter nampak sebagai bintang yang terang muncul di tengah malam Masa planet ini sangat besar Hampir 300 kali masa bumi Saturnus merupakan planet terbesar kedua dalam tata surya Hal ini paling menarik dari planet yang lain Karena terdapat serbu putih yang melilit ekuatornya Uranus luasnya tidak sampai separuh dari Saturnus Dan merupakan planet ketujuh dari matahari Uranus memiliki lima buah satelit Dan yang terakhir adalah Neptunus Merupakan planet kedelapan dalam sistem tata surya Mempunyai dua satelit Yang salah satu diantaranya bergerak berlawanan dengan planetnya Terima kasih telah menonton!